Pajaya Jem Ibu Biri kerjaman orang di Jejah Sublanak Sekarang kita lanjut dalam lorong muda Tracknya masih sama, track yang tadi kita berangkat ya Sampai ketemu di lorong muda Ini tempat di mana Pak? Puncak Gia Giri Tracknya pulang di kota tadi ya Pak Hinton? Cuma belok penghintonnya Sekarang kita lanjut ke Puncak Gia Giri Masih buat untuk bernapas Pak Bismillah ya Nah, untuk ke Puncak Gia Giri kita lewat sini tuh Ini sebenarnya dilarang masuk ini buat kendaraan roda 2 atau roda 4 Ini kita menuju ke Puncak Gia Giri ya Jalanya mantap sih, menaga sedikit rusak Bekas Jalan, mobil off-road ya Tapi masih bisa dipijak Aman sih Tapi gak tau kalau lagi masih mau janda ya Pionya kanan kiri Dipenuhi dengan pohon Pines ya Pohon penis Kalau kata temen tuh Pohon-pohon disini semuanya suka ini nge-gym Makanya disebut dengan pohon fitness Vue-nya keren ini sih Cocok banget kalian untuk berfoto atau apa sih Lihat ini, keren sumpah Ini kelihatannya banyak keren dong Pak ya Kita cari buahnya ada gak? Nah, 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 ada buah nih Ada, yang matang ada gak? Nah, ini yang hitam-hitam ini bisa dimakan Pak Coba lihat dulu Pak Lihat buahnya Lihat tuh Manis itu rasanya Iya kan? Nah buat kalian yang ke hutan tuh Nemu tanaman yang seperti ini Namanya tanaman Harendong Yang buahnya udah warna hitam Ke Gandaria Gandariaan itu bisa dimakan Aman Ada harta karun Pak Ada harta karun sini Nah Harta karun ini Nice Kalau biliar ini Tuh, lagi liamin biliar ya Tuh, lagi liamin biliar ya Eh, buah biliar ya Tadi dia main Pak Tempatnya sih enak ya Bagus Cuman sayang Banyak kotoran ini Apa namanya? Kuda Kuda Kota kuda ini Ini kayaknya kotoran kuda Pak Bukan kotoran Apa namanya? Kotoran kita Oh mungkin ini yang dinamakan Puncak Yagiri mungkin Pak ya Ya ini banyak tempat Tapi sayang juga nih Ini bekas orang camping Kayaknya tuh Ada bekas bakaran Sampah-sampah pun Ya Berkelian dimana-mana Harusnya Terangkat kita bawa 10 kantong Pulangnya kita harus bawa 10 kantong sampah lagi Pak Harusnya Tapi yang tak apa Jadi ini Pak Yang dinamakan Puncak Yagiri Pak ya Lokasi camping Lokasi camping Lokasi camping Tapi sayang Pak ya Sekarang Agak sedikit Balak Banyak juga kotoran kuda Enggak ada yang camping juga sekarang Pak ya Tapi dulu enak Pak Nanti malam Oh nanti malam ada Pak ya Tapi katanya mau Dirapat oleh LFMD Pak Mau dibersihkan kembali Pak ya Iya Iya sih alangkah baiknya Ini tempat Di Diteril Lagi dah Dilestirikan lagi Iya dilestarikan biar Pengunjung-pengunjung yang datang pun Sebelumnya dimana-mana Lokasi camping Cuma disini Pertamanya disini Dari bersih Jadi awal pertama Yang camp itu disini ya Pak ya Iya Ya pokoknya mudah-mudahan Untuk kedepannya Bisa diselesaikan Pak ya Iya Didoakan biar cepat selesai Dan lesat-lesat Dimana Oh disebelah sana Iya Di bayi sebelah mana Coba lihat ini Mau dibawa aja istirahatnya Di bawah dah Pak Biar enak apa ya Ada warung di bawah Nah Akhirnya kita sampai di warung Warung Maidah ya Sebelah sini gitu Kita istirahat dulu Oke Kita udah nyampe di warungnya Maidah ya Kita istirahat dulu bentar disini Ini yang namanya warung Maidah ini Iya tuh Kalian yang istirahat di Puncak Yagiri Boleh mampir ke warungnya Maidah tuh ya Assalamualaikum Udah maen Aduh ya Allah Aduh Mana sih Yang gua lagi sementara Aduh Kita bing lumus Kita acan Nambai badai Aba dimana tadi ke puncak opasir lah Tadi tuh Oh iya Ternyata ini bakno sih Penampungan Penampungan air Masih umum Nih jaki cairnya Ternyata ini titinggal Belanda Mana sih Mak Oh itu titinggal Belanda Titinggal Belanda Tapi dipontrolkan Ternyata bangsa Belanda Oh bangsa Belanda pun masih dimontrol cuma 5 tahun sekali buat aliran air Berarti masih aktif Masih aktif Masih aktif Masih aktif Pengaliran air Berarti deh Kami kemana Penampungan Ke Rado-Rado Oh penampungan airnya seperti ini tuh Gede ya Ini dibangun di waktu jaman Belanda Dan sekarang masih aktif Jaman Belanda ya Masih aktif Dan masih suka dirawat Diperiksa juga Buat aliran ke warga setempat Keren Maidah yang jajak Yang tahu sejarah Tentang bak ini Maidah Maidah Eh Maidah Sejarah nama Maidah Maidah Pak Jaya Jogibu Giri Berjaman urang di jajak Belanda Pak Jaya Jogibu Giri Pak Jaya Sarang Ibu Giri Makanya disebutkan Tempat disini Orang dulu disini tuh Oh jadi ceritanya Kenapa dinamakan Puncak Jaya Giri Dahulu kala Zaman Belanda Disini Ditepati oleh Pak Jaya Sama Ibu Giri Dan meninggal pun disini Makanya disebut Puncak Jaya Giri Maidah Di tahun 7th Oh di tahun 7th Nyalira Sarang Sami Nyalira Oh nyalira Masa sudah 80 Nah ini Maidah 80 Genet tahun 86 tahun Masih sehat Wahafiatu Kayak Ini Pak Karma Itu 70 Berapa 73 Iya mereka pada Sehat-sehat Mugar Kita doakan Makanya biarkan Umur ya Sekarang kita istirahat dulu Minumin dulu Pokoknya buat kalian semua Yang tuh Puncak Jaya Giri Jangan lupa Mampir Jangan lupa Mampir Ke warungnya Ini Warung Maidah Puncak Jaya Giri Nah Maidah Nah ada disini Ini fotonya Nah ini orangnya Dan ini orangnya Tuh Mas Tadi padai Cerita katanya Dia terharu Lihat Maidah Ini Kayak gimana Pak Gimana tadi Cerita apa tadi Enggak Namanya sama 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 siapa Sama si Mama Sama si Mama Sama si Mama Namanya juga Namanya juga Namanya juga Ida Terus Mirip Hampir juga mirip Wajahnya pun Hampir mirip Makanya ada sedikit Terharu juga Baru saat tadi Terus ngomong juga Agak sedikit Apa Ciremai Tapi kok itu Jangan-jangan Ciremai Cuman dipanggil Ari Pas ninggal Mak Tih Namina Sami Maidah Sarang orang tuana Tapi tos pupus Wajah Nah oge Mirip Seworna Tih Mak Orang tuan Tih Berpelukan dulu Nanti Di screenshot Boleh Biar Biar Pak Ari Merasakan Perlukan Seorang ibu Yang sudah Tidak Berkan Boleh Berpelukan Rasakan Dia Seorang ibu Sendiri Amin Setelah Kita habis Istirahat Kita sholat dulu Langsung Kita gas Ke lorong Lumut Sambil Ngejar Waktu Kita gas Ke lorong Lumut Assalamualaikum Assalamualaikum Ayatana Mana Ngereneng Dua Nenek Nah ini pak Keburan ini Keburan siapa pak Pak Jaya Sarang Di Maka Dinamakan Daerah Puncak Di Dan ini Makam Asli Bukan Petilasan Nah ini Makamnya Yang Pak Jaya Sebelah Mana pak Yang Kalau Dari Sini Sebelah Kiri Yang Kanan Ini Bu Bu Jaya Boleh naik Ke Atas Pak Atas Kita Lihat Assalamualaikum Kita Kirim Doa Sebentar Dada Apatih Abu Terima Terima Jaya Giri, Lembang Sekawana Puncak Jaya Giri Warung Maidah Yang tadi kita kunjungi Warung Bah Jenggol yang mana Pak? Yang tadi kita putuskan istirahat Di pos masuk berarti Jadi yang di pos masuk itu warungnya namanya Warung Bah Jenggol Yang tadi warung di tengah Warung Maidah Ternyata pas kita keluar dari Puncak Jaya Giri Tempat yang mungkin tadi Untuk ke lokasi Lorong Lumut Paling 200 meteran kurang lebih Kata Pak Karma ini Sebentar kita pengen kesana Setelah itu kita ke benteng Belanda Tegas Ternyata di daerah Puncak Jaya Giri Gak nyangka Pak Wah ini ada edelwis Pak Lihat Di daerah Puncak Jaya Giri ada edelwis ya Tapi dah bohong Ini cuma Rumputan biasa Yang sudah mengering Dan hampir menyerupai edelwis Dan Kotoran-kotoran tadi Di tempat campground di Jaya Giri Nah Ini dia pelakunya Kita bongkar Ternyata Pelaku yang berat tadi Ini dia pelakunya Eh Kamu Jangan modal Di mana Di depan kita sudah Pintu masuk ke Lorong Lumut Dan di sebelahnya ada ini juga Cikolebaik Park Oh ini Ternyata ini apa namanya Lokasi Track ya Track sepeda Daniel ya Nah Kita coba lihat tracknya sedikit disini ya Nah Buat kalian yang pecinta dan Boleh coba track di daerah Jaya Giri tuh ya Depan Kita masuk Pintu Lorong Lumut ya Ini ada tempat apaan ya Tempat untuk foto-foto ya Oh cafe ya Ada cafe Bertema alam Apa itu Enak ya Adem Tuh Disini sumpah Complete banget berarti ya Kita sampai Pucat Yaya Giri Bisa bercabang kemana-mana Pak ya Bisa ke Apa namanya Cikole Kupasil Terus kemana lagi tadi Benteng Belanda Dorong Lumut Wah Keren dah Pokoknya buat kalian Yang Suka eksplor Boleh ke daerah Pucat Yaya Giri Harganya murah Lebih dari murah Menurut saya Kalau menurut saya murah meriah Tadi kita masuknya Masuk ke Untuk ke puncak Apa namanya Puncak Upasil Tarifnya 8.000 per orang Parkir motor tadi berapa Pak 7.000 Parkir motor 7.000 Murah Murah banget sih itu Nah kita awalnya Niat Cuma ke puncak Upasil Pak ya Cuman dikarenakan Udah nanggung disini Kita jajah semua Fasilitas yang ada Di Puncak Yaya Giri Ini Pak ya Pokoknya buat temen Thank you udah ngasih Petanya ya Udah ngasih petunjuk Ke daerah Upasil ini Pia Yaya Giri Kalau gak ada Kayaknya Kukuli bekan juga Niatya Iya bener Kelorong lumut Perhutani LMDH LHJ Tunggak Bismillahirrahmanirrahim Kita gaskin Kita masuk Ini kata sebapak berapa meter tadi? Kota kebersihan LMDH LHJ Jaya Giri Jadi untuk masuk ke Apa namanya ini? Lorong lumut Ini Fasilitasnya ada toilet juga Tempatnya enak Tempatnya bersih Adem Dan Tidak ditarif Untuk masuk ke sini Kita bayar Buat kebersihan Seikhlasnya Seikhlas kalian Mau ngasihnya berapa? Karena tidak ditaktor Untuk bayar berapa Kita nasih Untuk jaga kebersihan Di sini Pintu awal masuk Enak ya Udah disediain Tangga Pakai bambu Kayak gini ya Satu Dua Dihitung lagi Terus Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu bambu Dua satu bambu Nah Ini tahun berapa ini? Lorong lumut ini Berdiri tahun 1936 Bagi teman-teman yang berkunjung ke sini Jagalah kebersihan Wajib Pak ya Kebersihan pun Pokoknya kalian mau berkunjung kemanapun Kebersihan nomor satu Sudah ya Sekarang kita mulai memasuki Lorong lumut 1936 Terberdirinya Iya ternyata benar Berdirinya 1936 Dan Inilah penampakan Lorong lumut Sekarang kita masuk Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Bapak Bapak Siap Ijin Pak ya Come on Let's go Kita masuk Kenapa dinamakan Lorong lumut Karena Pinggiran kanan-kiri ini Tengok yang kanan Tertempel Banyak lumut Dan yang kiri Banyak lumut juga Keren deh Meskipun jaraknya Enggak jauh Berapa meter ya Pak? Kurang lebih 200 meteran tuh Meskipun pendek 200 meteran Tapi kesannya luar biasa ya Bukan masalah Dengan panjangnya ya Meskipun 100 meter Tapi sejarahnya ini Bisa lebih panjang Dari jarak Lorong ini Pak ya Nah Namanya sejarahnya ini Berdiri dari Zaman Belanda Pak ya Makanya Di atasnya pakai bambu Oh ini di atas Di bawah ini ada pipa Pak? Oh Ternyata Oh ini Oh ini dari Kenapa pakai bambu Karena di bawahnya Ada pipa Pipa itu Supaya tidak pinjak Supaya tidak pinjak Biar aman Oh berarti airnya masih aktif ya Pak ya Dan akhirnya Kita sudah sampai Di ujung Jalan Lorong Lumut Nah Untuk jalur pulang Lewat Kiri Setelah Dari Lorong Lumut Kita lanjut kemana Pak? Kita lanjut ke Binteng Belanda Binteng Belanda Sekalian jalan pulang Pak ya Dan rame juga tuh Untuk Menikmati di cafe Puncak Diagiri Ini Cukup rame ya Keren deh Pokoknya buat kalian semua Yang mau ke Puncak Opasil Apalagi yang pemula Baru nginjek Di daerah Puncak Diagiri Ini Lebih bagusnya Dan lebih baik Diharuskan Memakai guide ya Karena dengar cerita pun Yang udah biasa Naik ke Puncak Opasil Ini Banyak juga yang Kestasar Salah jalur Tapi ya kita Karena Ada bantuan dari Pak Karma ini Alhamdulillah Kita lancar Dan kita Bukan lancar lagi Kita bisa Explore ke semua Tempat sini Pak ya Wah keren dah Alhamdulillah deh Top ini deh Explore yang paling top Sekarang sih Mantep Pak gimana Pak Masih kuat Pak Masih kuat Aduh Lino Lino Kita tunggu Pak Bisa Pak Yuk bisa Yuk Semangat Pak Jogjog Siapa Tadi dia Ngomong-ngomong Tadi dia Pas mau ke Puncak Opasil Dia Tertawanya Puas Pak Lega Lah Pas turun Kok kayak gini Lah pas turun dia Jalannya Gaya Briden Pak Bisa jangan dipaksain Kalau udah gak kuat Istirahat dulu sebentar Gak apa-apa Kata si Bapak Jangan punya penyakit Api-api Pak Aduh Udah kayaknya kok Kendil Kendil Biar kita lebih asik Gimana kalau pakai musik Oke Siap Musik Mulai Mulai Ternyata dia Buat gas One Two Three Teng Teng K O Pertolongan kedua Udah dimulai lagi Pertolongan kedua Dimulai Sampai jalan Pelan-pelan Pak Pelan-pelan aja Pak Pertolongan kedua Hati-hati juga Banyak muter Jadi teman kita ini Terkena ini Apa namanya Hamstring Dikarenakan tadi Pas dia naik Bukan kurang pemanasan lagi Dia gak pemanasan dulu Pak Orang lain pemanasan Dia tidur mulu Pak Eh makanya Hidup itu harus ada pergerakan Jangan tidur mulu Orang lain pemanasan Biar lemas dulu Biar gak kaget Nah ini tidur Barangkali Si Bapak ini Pas waktu tidur Mimpi pemanasan Jadi buat kalian semua Antara baiknya Apalagi buat Para pemula Seperti kita ini kan ya Masih pemula Pak ya Ya masih pemula Ya harusnya Kelemasan dulu Tenang Jangan terlalu tergesa-gesa Terusnya kita hari ini pun Terbilang Kalau dibilang jauh Jauh lah Karena Mau cepat Mau lambat Kita sampai pada tujuan Dengan selamat Dan pulang sampai tujuan Dengan selamat Tapi kuat Pak ya Insya Allah ya Semangat ya Pak Itu play sheet pagi 4 Kita gotong Pakai sarung Ada sarung Iya ada sarung Pake kayu apa Semangat Pak Alhamdulillah Kita udah sampai Di Apaan apa ya Namanya Benteng Belanda Pak Oh iya Nah Kita udah sampai Di Benteng Belanda Nah ini kami tunggu apaan Pak Coba lihat dulu ya Nah Itu Benteng Belanda tuh Nanti kita tengok ke bawah ya Coba tanya dulu si Bapak Silah-silahnya ini Benteng Belanda Ini apa Pak Benteng Belanda ini Tempat apa Tempat Persemunyian Oh jaman dulu Persemunyian Belanda Di waktu jaman perang Pak ya Iya Ini gedungnya Ini gedungnya apa ya Ini bentengnya pertahanan Itu gedungnya Coba kita ke bawah dulu Nah Ini gedungnya Dan ini bentengnya Pak Kita tengok dalamnya seperti apa ya Nah Kita tengok Benteng Belanda ini Gedungnya seperti apa Oh ini ada gerbang masuk tuh Kita tengok dari luar Pak ya Kita tengok dari luar Sini Oh tadi kita berada di atas Pak ya Kita tengok Nah Ini pintu masuk Ke Benteng Belanda Berarti ya Pertahanan Berarti ya Di waktu jaman perang Nah Kita tengok ya Kita tengok dalamnya seperti apa nih ya Tuh Kebetulan kita gak bawa Kecahayaan ya Nah bentukannya seperti ini Untuk atasnya pendek ya Pak ya Tuh Dalamnya seperti ini Ada corak-coret Ya seperti biasa Kita tengok dulu ya Untuk dilihat dari keistimewaan Dalam gedungnya gak ada Keistimewaan di dalamnya Cuman Istimewanya ini Apa namanya istimewanya Peninggalan jaman Belanda Di waktu jaman perang Sejarahnya sih yang lebih penting itu Untuk gedungnya sih Biasa-biasa aja Cuman sejarahnya luar biasa Ini ya Apa? Kata siapa itu? Kayaknya Nah ini ada lubang juga Dibuat tuh Gak tau lubang apaan Itu tuh Entah Untuk Nomolasi jatah Atau apapun itu Berapa Jadi lubangnya yang ini Jatuh sama Tintu masuk Tintu masuk Bentuknya seperti ini Ini keren sih Setiap tahun berapa ini Pokoknya tahun Belanda Tahun Belanda ya Bukan tahun Belanda Zaman Belanda Zaman penjajahan Belanda Sebenarnya bentengnya ini Itu Disebut benteng Belanda Ini dibenteng semuanya Dan sebelah sana pun Tadi datang masih ada Gedungnya juga Tapi gedungnya gak jauh beda Seperti ini Nah Gedungnya seperti ini Nah Gedung Belandanya Seperti ini tuh Ada gerbang Masuknya juga Tuh disini tuh Keren sih ini Lebih keren Sejarahnya sebenarnya Untuk dilihat Dari bangunannya Biasa aja Pak ya Cuman sejarahnya Luar biasa Pak ya Keren sih Bangunan zaman dulu Emang pada kuat-kuat Pak ya Kokoh Kokoh juga Pada tebal Kita kemudah Kita udah lihat Benteng Belandanya Seperti ini Ya ada Apa Pak Ini buat senjata Ini buat senjata Buat meriam kayaknya Coba lihat Buat nodongnya senjata Karena ini ada Baja nih Seperti lapis baja Nah Ini tuh ada lapis baja Di bawahnya Ini Ini kan dulunya Bisa-bisa diangkat Kalau sekarang kan Udah Udah karatan gitu nih Kayaknya sih Untuk senjata sih Kayaknya Soalnya ini lurus Dalam pintunya Nah Yang belom ini Kebetulan lurus Untuk dari Apa Pintu gerbang ya Jadi kita lanjut Bagaimana Baik aja Kita tanya Sebuah Pak Pak berarti Kita jalan Mana pulang Pak Ke bawah Siap Udah Pak Kita jalan pulang aja Pak Udah Sebenarnya Kesana juga Masih ada Pak ya Cuman gedungnya Sama Seperti ini Pak ya Pak Ada tiga Empat Ada empat Bentuk kayak gini Ada empat gedung Ada empat gedung Tapi bentukannya Sama persis kayak gini Besarnya sama juga Pak Sama juga ya Jadi Bapak juga Baru pertama hari ini Kejangkau semua Mantap luar biasa Pak Kita berterima kasih banget Sama Pak Karma Tuh ya Sudah lantar kita Ekspor Ke daerah Puncak Jagiri Kita ekspor Semua tempat Yang ada disini Pak ya Dan ternyata Pak Karma pun Baru kali ini Dalam Satu hari Kurang dari satu hari Berarti Pak ya Kurang dari satu hari Setengah hari mungkin ya Bisa menjangkau Semua yang ada disini Keren ya Mantap Alhamdulillah Kita dikasih Waktu yang pas Yang cocok Dan kita dikasih Kesehatan Pak ya Meskipun teman kita Ada yang Cidrak satu Kena Kena Apa namanya Hamstring ya Kena hamstring tuh Tapi segala sesuatu Ada perjuangan Pak ya Dan sekarang kita Menuju kembang pulang Bismillahirrahmanirrahim Nah Dan Alhamdulillah Kita sampai Di gerbang Apde Jagiri Pak Jajaran Pak ya Nah kita Kita keluar Nah Nah tuh Di Jagiri Pajajaran Nah kita Pulang lewat sini Pak ya Jadi kemana Pak Kebawah atau kemana Pak Kebawah Nah kami Jalung Rizal Rasanya Pengkerun warung Oh iya Tadi Yang pertama jajar Dikarenakan kita bukan Ke warung Kita jalan pulang Sebelah sini Pak ya Nah kita udah Deket parkiran Kita lewat Kejajaran Disini tuh ada Rumah Apa rumah Badui Pak ya Terus ada rumah Apa lagi Pak Rumah kayu Di bawah mungkin Mana lokasi camping Oh jadi Di Jaya Giri Pak Jajaran ini Lokasinya Untuk camping Apa ya Campground Untuk ngecamp Masih di bawah Sih Deket parkiran Pak ya Dan akhirnya Alhamdulillah Kita udah sampai Di bawah ya Pak ya Kita lewat Di Jaya Giri Pejajaran Awal kita Naik ke Puncak Opasil Setelah itu Kita pergi ke Lorong Lumut Oh iya Ke puncak giri dulu Iya terus Ke benteng Belanda Dan diakhiri dengan Di Jaya Giri Pejajaran Explore hari ini Alhamdulillah Cukup mengesankan Menyenangkan Meskipun ada Satu teman yang Kena Handstring ya Banyak yang tidur Pak Dan kita berterima kasih Kepada ini ya Pada Pak Karma Yang udah rela Bantu kita Untuk Apa namanya Ikut ke lokasi Explore Alhamdulillah Nah berkat ini Pak Karma Buat kalian semua Boleh ya Kalau mau kesini Yang gak apa lokasi Boleh minta sama Pak Karma Nanti kita kontak Ada di kolom deskripsi ya Buat kalian yang mau explore Ke daerah Jaya Giri Boleh sama Pak Karma Dan kita Akhir sampai sini aja Pak ya explore ya Karena kan Perjalanan kita Masih jauh Cianjur Pak Dan Handphone Udah mati Gimba pun udah mati Ya Seadanya aja Gak apa-apa ya Pokoknya hari ini Mantap Puas sekali Wah pokok nama Hari ini Sangat memuaskannya Dari Satu sampai Jadi Awal Sampai akhir Kita puas ya Pokoknya kita Berterima kasih banget ya Sama Pak Karma Pokok nama The best Pokok nama gitu ya Ini Pak gimana Pak Pokoknya mantap Mantap Gimana Pak Luar biasa Luar biasa nih Pak Dari Bapak juga Banyak-banyak Terima kasih Dari Pagi Sampai sekarang Tidak ada Keluhan apapun Alhamdulillah Selamat semua Alhamdulillah Dari awal Sampai akhir Banyak-banyak Terima kasih Semoga Selamat Selamat Amin Amin Dan dari saya pribadi Buat Pak Karma Terima kasih banyak Semoga sehat selalu Dipanjakan umurnya Dimudahkan rizkinya Buat Bapak ini ya Pak Karma Dan berterima kasih Bapak udah sudi Barang kita Explore ke seluruh Tempat yang ada Di Jaya Giri ini Dari pagi Sampai larut sore Pokoknya Buat Bapak The best Bapak terbaik Emang keren Sudah ya Hatur thank you Dan terima kasih Supaya Gak akan pernah lupa Sama Jasa Bapak Dan kita Akhir sampai sini Di lain waktu Insya Allah Kita ketemu lagi Sama Pak Karma Oke Oke Pokoknya See you next time See you next time Bye-bye 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 Bye-bye